Sebagai upaya mendorong program percepatan penanganan stunting, Kompas TV Pontianak dan Ikatan Penulis Keluarga Berencana menggelar kegiatan makan telur dan bubur bergizi untuk ratusan anak-anak dan ibu nyusui di Kecamatan Pontianak Barat. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka hari ulang tahun ke-12 Kompas TV. Kegiatan makan telur dan bubur serentak dalam rangka percepatan penanganan stunting dan hukur ke-12 Kompas TV ini diikuti oleh 220 anak-anak dan ibu hamil serta menyusui di Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kalimantan Barat. Berdasarkan data, angka stunting di Kota Pontianak berangsur turun sejak tahun 2019 hingga sekarang. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Multi Juto Batarendro mengatakan pada tahun 2019 angka stunting berada di 24,4 persen dan sekarang berada di angka 19,7 persen. Nantinya upaya penanganan stunting di Kota Pontianak ini akan terus dilakukan dan diharapkan dapat menurun hingga menyentuh angka 5 persen. Stunting adalah prioritas nasional yang harus kita tuntaskan. Mudah-mudahan dengan program stunting yang sudah bergerak di masyarakat itu menandakan bahwa tahun-tahun ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat baik fisik maupun mental yang bisa menyongsong masa depannya yang lebih baik. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ke semua pihak dalam kolaborasi ini dan tentu selamat kepada Kompas TV yang berulang tahun ke-12 dan juga participasi dari RT, RW, kader-kader yang ada pemuka masyarakat, pemuka agama. Warga yang ikut cerita dalam kegiatan ini mengaku senang. Menurut warga, kegiatan yang dilakukan sebagai upaya percepatan penanganan stunting ini perlu dilakukan tidak hanya untuk mendukung program pemerintah tapi juga demi kesehatan terutama tumbuh kembang anak. Warga yang turut serta dalam kegiatan ini juga mengapresiasi Kompas TV yang ikut ambil bagian mendukung program pemerintah. Kegiatannya sangat bagus untuk pertumbuhan anak karena ada informasi mahasiswa untuk perkembangan anak terus semoga tahun depannya ada lagi gitu. Pak Ibu dengan kegiatan ini seperti apa? Bagus. Harapannya apa nih Ibu untuk kegiatannya? Selalu ada lah untuk ke depannya. Selamat ulang tahun untuk Kompas TV yang 12 tahun loh ya. Selamat pagi dan selamat pagi. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus terjalin dan bersama-sama mendukung percepatan penanganan stunting di kota Pontianak. Terlebih, sebagai media, Kompas TV diharapkan dapat terus mengedukasi masyarakat melalui penyebaran informasi terkait stunting. Sam Sular di Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.